Oke teman, jumpa lagi bersama saya, Sniper Kreatif dan mobil Cherry Quickie Ini mobil Cherry Quickie yang saya kostum ya, bagian depan saja Lampunya, sama kap mesin dan bumper Karena kenapa saya ganti, yang lama juga ada kendalanya kalau bagi saya teman Kalau saya pakai pada malam hari, itu kalau kita berhadapan dengan mobil lain Itu sangat berbahaya, karena lampu Cherry Quickie kan di dalam, agak dalam Baru yang orang yang ada di depan kita itu mengira mobil kita itu kecil Tapi ternyata kalau dilihat dari bandnya juga sangat keluar, jadi sangat berbahaya Apalagi kalau jalan-jalan poros itu bagi saya berbahaya Seringkali saya minggir, karena mungkin orang-orang yang mengendarai mobil itu di jalan poros kan lumayan cepat Dan settingannya juga tipis-tipis Jadi kadang saya minggir karena berbahaya, bisa menyinggol band dari mobil saya Maka dari itu saya ubah ini jadi begini, di kostum jadi Agia 2015 Dan hari ini pengerjaannya sudah sampai di dempul, yang bolong-bolong itu yang dulu teman Dan pengamplasan juga sudah Saya buka juga aksesorisnya dulu Saya letakkan disana teman Karena mau disemprot menggunakan piloks Saya pakai warna biru metallic, karena ini warnanya juga biru metallic Dan ini saya mau jelaskan sedikit tentang disini teman Ini kenapa ada baut disini Ini karena saya perjelas lebih detail teman ya Siapa tahu ada teman-teman yang punya mobil cherry cookie Mau diubah juga Jadi saya videoin detail Detail sedikit ya Walaupun tidak seluruhan Ini kenapa ada baut disini Karena bodi ini Bemper ini Kalau tidak dipasangkan baut disini Baru ada besi ya Di belakangnya ini Besi, lurus Besi siku gitu Saya pasang Agar ini bisa lurus juga bempernya Karena kalau tidak ini bemper melengkung teman Seperti bemper-bemper Pada umumnya Kayak bemper apansa Ini melengkung sedikit Jadi tidak sesuai dengan bemper yang di belakang Makanya saya pasangkan disini Besi siku Baru saya Tarik Menggunakan baut seperti ini Walaupun ini muncul Tapi tidak apa-apa Itu sebagai variasi juga lumayan Dan ini ada baut juga Ini baut untuk menganci lampu ini teman Bagian sudut saya ambil Untuk menganci lampu ini Agar tidak mudah mundur Karena setang di bawah Tidak ada Setang lampu di bawah Tidak ada Jadi cuma ini Setang yang di bawah Dan Apa lagi ya Dan besi siku yang saya gunakan di belakang ini Adalah besi siku Kios ya Rak kios Itu yang besi serba guna Banyak-banyak teman Saya ukur sampai sini Memanjang Sudah itu Dan ini Sudah saya dempul Dan saya menggunakan pipa seperti ini Ini pipa biasa Yang lumayan tebal Lebih tebal lebih bagus teman Karena ini tipis Jadi saya Dobol dua kali Baru lem lagi Pakai Lem apa ya Saya pakai Lem besi juga bisa Tapi saya menggunakan lem Pox ya Lumayan Bisa nempel Baru kita sesuaikan modelnya disini teman Dan sudah itu Ini pipa ini Ada juga yang Keluar ke sini teman ya Sayang tidak saya Videokan semua Dari kesalahan saya juga Karena Meman teman Kalau saya kerja sesuatu itu Terlalu serius kerjanya Jadi saya tidak sempat Videokan semua Hanya itu ya Ini ada yang Lebih disini Ini ada baut Yang Timbul ini Dua Karena pipa yang saya Pasang itu Dua lapis Yang satu lapisnya Menempel ke sini teman Jadi saya baut Disini Dan bagian atasnya Disini Lurus Lurus-lurus aja teman ya Diselesaikan aja Pasti teman-teman semuanya bisa Ini tidak jadi masalah ini Gampang sekali ya Yang pastinya ini saya baut juga Supaya keras ya Saya baut dua disini teman Agar ini tidak goyang-goyang Baru kita dempul Begitu aja teman Baru Apalagi ya Di sebelah Di sebelah sama ya Ini ada stand bautnya ini Ini juga ada Disini juga boleh Pesankan baut satu Disini Ini pipanya muncul teman Dan disini juga ada penariknya Ini Ini pengancinya juga satu ada Dan Sudah dempul Sudah dempul tiga kali ini Sudah dempul tiga kali Dan Hampir rata ya Mau di amplas lagi Baru dempul satu kali lagi nih Karena ini masih ada yang Bolong sedikit Dan Satu lagi saya mau beritahu Stang kunci disini ya Belum pernah saya expose Stang kunci disini Saya buka dulu Oke Sudah saya buka Saya kunci dulu teman Ini saya masih gunakan Dari punya ciri kiki Cuma ini saya Buat asal-salahan aja Teman ini Ini Begini aja modelnya Ini punya ciri kiki ya Saya buka Ini Cuma ini bisa dilepas Teman-teman bisa lihat Ini bisa dilepas Dan Ini Saya pasangkan disini Di atas ini Kebetulan ada lubanya juga Tuh Jadi rakitang aja teman ini Tanpa saya Buat stang yang Bagus Tapi ini sudah mendingan ya Dan Ini dia Ini punya ciri kiki juga Saya pindahkan disini Aplikasikan Dan Ini Tunggu dulu Agak lebih jelas Teman-teman Dan ini Ini Seutuhnya ini Sampai sini Punya ciri kiki ya Teman-teman pasti sudah tahu Dan ini saya pakekan Besisiku ini Besisiku teman ini Ini besisiku Naik kesini di atas Kalau kita mau pasang ini Kita harus Tancapkan dulu ini Di lubanya ini Baru kita Bisa garis Pake spidol Batas yang harus Di las ya Ini saya pake las teman-teman Disini Saya pake las Ini juga Saya las Ini Dan Ini tidak ya Pake baut Oke Yang ini belakangan Saya pasang teman-teman Pembantu juga Tapi yang pertama ini Saya gunakan Di las dulu Sudah itu cocok Baru ini Saya pasang kang Ini pake baut biasa Bibor ya Dan teman-teman Bisa juga setelang ini ya Ini masih bisa turun Dan naik Ini ada setelang deraknya Kalau misalnya Kependekang Atau kepanjangan Setelannya Bisa Ini Di setelannya Yang pastinya Harus lurus Masuk ke sini teman-teman Harus Harus lurus Masuk ke lubang itu Agar ini bisa ngunci ya Dan jangan lupa teman-teman Saat pengerjaan Harus Ini Kabal aki Harus dilepas ya Jangan sampai Mobil kita error Nantinya Pengaruh Strum dari las Atau apa Yang pastinya Kalau kerja mobil Menggunakan Alat kelistrikan Saya Usahakan Kalau saya Cabut Akinya ya Demi pengamanan Aja teman Dan Apalagi ya Tidak ada sih Kalau Tingkat kesulitannya Kalau bagi saya Santai-santai aja teman Karena saya Sambil menjual Di depan juga Ini saya kerja juga Ini Hasilnya ini Sudah 3 hari Pengerjaan Sudah sampai Seperti ini Yang pertamanya aja Satu hari pertama Itu sudah terpasangin Teman-teman Sama lampu Jadi Seharusnya ini Seharusnya ini Bengkok kesana ya Tapi saya Bengkokkan Melawan arah ini Jadi pas Ini pas teman Jadi sangat mudah Kalau teman-teman Mau mengubah Tinggal Bengkokkan aja itu Dan cari titik tengahnya Baru pasang itu Gantung itu Sesudah itu Teman-teman bisa Pasang di bawah juga Karena di bawah itu Juga cocok Ada luban Di situ yang cocok Di bawah Begitu teman Mungkin sampai disini aja Videonya Kita lihat selanjutnya Sesudah pewarnaan ya Mudah-mudahan Warna piloxnya Tidak beda jauh Dengan bodinya Oke Saya pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh